Ada beberapa pemain yang saya pikir cukup baik, tapi kami selalu mencari. Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 harus dimanfaatkan. Ia berharap generasi muda tanah air maksimal di ajang tersebut. Kapan lagi tampil di Piala Dunia U17? Ucap Erik Thohir. Pria yang juga menjabal sebagai Menteri PUMN ini pun mengatakan tim pelatih akan memaksimalkan waktu 4 bulan untuk membentuk skuad terbaik. Langkah strategis pun sudah disiapkan oleh PSSI untuk tim DAS Indonesia U17 ini sendiri. Erik pun optimis bahwa skuad Garuda Asia tetap punya peluang di Piala Dunia U17 2023. Setidaknya ia berharap Garuda Asia bisa lelos dari fase grup. Apalagi pelatih Sintayu dan Indra Shafri juga bakal turun gunung mencari pemain U17 untuk memperkuat tim NAS di Piala Dunia kali ini. Di sisi lain diungkapkan oleh pengamal sepak bola Kesit Budianto, alih-alih memburu prestasi, ajang ini diharapkan dianggap lebih ideal dijadikan kesempatan. Yakni untuk mencari pengalaman dan mengasah kemampuan para pemain skuad Garuda. Setidaknya penunjukkan tuan rumah Piala Dunia U17 oleh FIFA ini bisa jadi ajang mencari pengalaman dan mengasah kemampuan untuk tim NAS Indonesia U17. Walaupun sangat mendadak dan persiapan tim yang sangat mepet, masyarakat juga harus bersikap realistis dengan kemampuan tim NAS Indonesia U17. Artinya jangan terlalu berlebihan dalam berekspektasi. Kata Kesit Budi Handoyo Ogah lawan tim NAS Indonesia di laga uji coba, Kim Pan Gon Ketar Ketir. Agenda FIFA Match Day September 2023 akan berlangsung pada 4 hingga 12 September. Usai berasa mendatangkan juara Piala Dunia ke tanah air, publik pun dibuat penasaran siapakah gerangan yang akan bersuat dengan skuad Garuda. Sebelumnya negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia sedang rambai di perpijakan netizen di sosial media. Mereka digadang-gadang bakal menjadi lawan Garuda pada 4 hingga 12 September mendatang. Namun Eric Thohir membantah jika tim NAS Indonesia akan melawan Jepang dan Korsel, terlebih kedua negara itu yang punya ranking FIFA jauh di atas tim NAS Indonesia. Namun untuk melawan Malaysia, Eric Thohir membuka peluang lebar. Malaysia, saya sangat terbuka, tapi kapan lagi mereka ada laga di Cina tanggal 9 September. Inilah FIFA Match Day, saya nyusun benar-benar, bukan zaman dulu, kirim surat dan langsung main besok. Tidak bisa, jelas Eric Thohir. Di sisi lain banyak pencinta sepak bola Malaysia yang tidak setuju harimau balaya berhadapan dengan skuad Garuda di FIFA Match Day September ini. Bahkan sejumlah netizen Malaysia pun membeberkan berbagai macam alasan mengapa mereka menolak tim NAS Malaysia bersuat dengan tim NAS Indonesia. Dari ranking FIFA, tim NAS Indonesia yang terlalu rendah hingga menyebut Mark Locke dan kolega suka bermain kasar menjadi salah satu alasan dari mereka. Sementara itu di FIFA Match Day Judi ini, Harimau Balaya memang berhasil melesat di ranking FIFA setelah berhasil menggilas Papua Nugini dengan skor telak 10-0 dan memulangkan ke Pulauan Saloman dengan skor 4-1. Hasil itu pun membuat Harimau Balaya mendapatkan tambahan 9,45 poin sehingga naik rankingnya yang kini diperingkat ke 137 dunia. Di sisi lain hal ini membuat Kim Pangon merasa ketar-ketir usai membawa peringkat Malaysia beleji di ranking FIFA sebab menurutnya lonjakan peringkat yang tiba-tiba bukan pertanda yang baik. Sepak Bula Indonesia di bawah Komando Eric Thohir Ketua umum PSSI Eric Thohir disebut sebagai sosok harapan majunnya sepak bola tanah air. Eric Thohir membuktikan bahwa PSSI memiliki kekuatan untuk melakukan transformasi membuat sepak bola Indonesia lebih maju. Maka Direktur Football Institut Budi Setiawan mengatakan bahwa Eric Thohir merupakan sosok pemimpin yang capable untuk memenai sepak bola Indonesia. Eric pun membuktikan berbagai program baru di berbagai aspek yang belum pernah dikerjakan ketempe SSSI sebelumnya. Dengan sepak terjangnya di dunia olahraga internasional menjadi salah satu kunci bagi Eric Thohir memajukan sepak bola dengan cara yang tepat. Bagaimana tidak? Sejak terpilih menjadi ketua umum PSSI sejak bulan Barat yang lalu, Eric Thohir pun langsung bergerak cepat membenai sepak bola tanah air. Dan memang tidak bisa dipungkiri jika PSSI sudah berangsur membaik semenjak dinahkodai oleh Eric Thohir. Gebrakan pertama saat ia menjabat adalah membenai aturan Liga Indonesia semenjak tragedikan juruan. Eric Thohir mengubah secara drastis aturan Liga dari peraturan juara yang harus bersaing kembali di empat besar hingga tambahan kuota pemain asing. Tak hanya itu, Eric Thohir juga digabarkan akan menggunakan VAR di musim depan guna meningkatkan butuh Liga Indonesia. Dengan hal itu, wasit Indonesia pun harus memiliki lisensi yang baik. Dengan ini, PSSI melakukan seleksi wasit super kata dibantu pihak FIFA dan juga JFA. Yang paling mengejutkan adalah saat Eric Thohir berhasil mendatangkan tim Das Argentina untuk bertanding dengan Scott Garuda dalam FIFA Batch D di Jakarta. Belum cukup sampai di situ, Eric Thohir tiba-tiba mengumumkan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Viala Dunia U17. Eric Thohir hanya butuh waktu 3 bulan saja, terhitung dari Maret 2023, hanya untuk memberi kejutan demi kejutan positif. Sampai-sampai, banyak netizen berkomentar pelan-pelan Pak Eric sebagai bercandaan jika kerja Pak Eric begitu sangat cepat dengan penuh kejutan. Terima kasih telah menonton!